Halo teman-teman Double Ridge, hari ini kami mengunjungi Fushimi Inari yang berada di kota Kyoto. Ayo ikut berkeliling di kawasan ini bersama keluarga Double Ridge. Jadi teman-teman Double Ridge, ini adalah doa-doa yang digantungkan oleh orang-orang yang datang ke sini. Biasanya kayak doa untuk ujian, pindah rumah, atau jodoh, gitu. Jadi nanti digantungin di sini doa-doanya. Menurut kepercayaan orang sini ya. Jadi mereka ada tulisan-tulisan Jepangnya gitu. I wish for my family. Oh tapi ternyata ini bukan cuma orang Jepang doang ya. Jadi orang-orang, ah turis-turis pun juga ada yang melakukan permohonan di sini. Ini arah masuk, ini arah keluar. Jadi kita ambil yang kanan. Seperti biasa Rizmon membaur dengan keluarga-keluarga turis lainnya. Dia jadi anak bule hari ini. Rizmon. Teman-teman Double Ridge, kalau kita menuju ke sana, maju, itu tiangnya polos. Jadi kalau mau foto di Hushimi Inari ini, harus berbalik. Supaya tulisannya kelihatan. Sebenarnya kalau teman-teman mau foto nanti, sampai sini arahnya harus dibalik. Supaya tulisannya kelihatan. Nah, seperti ini. Ada situasi. Ujung dari tiang-tiang tadi ada di sini. Terus ini bisa ada lagi nih, tiang-tiangnya. Jadi banyak teman-teman ternyata tiang-tiang ini. Sebenarnya dulu sebelum ke Jepang, saya pikir cuma ada satu aja objek tiang-tiang seperti ini. Ternyata banyak, banyak banget. Nah, ini dia nih, The Lost Boy. Kita lagi sesi foto-foto di Hushimi. Tiang-tiangnya Fushimi Inari. Kita ayu. Biasanya palatrus nggak sampai ke atas sih. Kita juga kayaknya nggak juga nggak mau sampai ke atas. Capek. Lebih baik kita westingkannya ke tempat yang lain lagi. Jadi kita bisa eksplore lebih banyak tempat. Tapi ngirik waktu. Rizmon. Don't go alone. Rizmon, jangan pergi sendiri. Kayak hiking ya. Suasananya. Di hutan-hutan. Hutan. Hutan. Tidak. Tidak, Tidak. 10 jam Hai semuanya Hai semuanya Rizmon dapat luka Satu dua Tiga di kaki dari hari kemarin Jadi luka Di kaki Kita mau turun ke bawah cari snack Ini udah perjalanan keluar dari Kusimi Inari Ayo ini masih snack pertama yang kita kunjungi di hari ini Kita masih mau ke Apa yang bambu itu Arasyama Kita masih mau ke Arasyama Bambu kores Ayo kita keluar dada baru terus Oke kita mau jalan balik Masih di dalam kawasan Kusimi Inari Masih banyak toko-toko Tuh Ah di depan ini Ternyata ada kiosk-kiosk Makanan ringan snack Kita jajan yuk Teman-teman Gak ada original Gak ada original Gak ada dua rasa Oh dua rasa Masih panas Kayak apa Pih Mau coba coba di Coba ya enak Sendok Nereka Bukit Teman-teman 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 Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terus dia nangis-nangis di tempat kue Karena jelasin kan dia nangisnya kenapa Soalnya gak enak berisik Sama orang ininya, kasirnya dikasih handy plus gratis Terus mereka bilang kayak Dajobu, dayjobu gitu Kayak gak apa-apa, gak apa-apa Tuh, baik banget ya Dikasih ini, plaster free Sampai terharu banget Ya mon ya, orangnya baik-baik semua ya disini ya Pengertian semua Hey thank you Kamu lakin mami ya Iya, jangan kasirnya gak usah Nantinya angry Kita mau masuk Nah ini Apa aja Tempel ini Namanya Dan Duji Temple Wah ini pemandangan danaunya Cantik sekali Hai ayo let's go kita kesini naik kita kesini naik it's okay train dan naik bus sorry ke distrek tadi ada ibunya hai mobil hai ce jadi kita datangnya sore ya selesananya adem banget yuk ini view dari atas kota kyoto cantik yah di sore hari tapi penasaran deh pengen kesana itu 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 eh masuknya bayar ga apa ada depannya masuknya bayar nanti satu anak-anak gua coba liat tau ga ya apa disini masuk aja sayang way tiga dewasa tiga dewasa dua anak let's go tiga ini ada air yang apa nih not for drink orang dewasanya orang dewasanya tiga orang dewasanya tiga rizmano nanti kamu jat v5 oke thankyou apa ini wow bagus ya pemandangannya wah ini kayak gunung kali ya di atas gunung ya ini kayak tentu temple gitu Richel dan Richemont eh mana waduh Richemont lihat gayanya aduh anak ini yang ini lagi curhat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati not for drink ya mungkin cuma untuk cuci tangan mungkin tapi boleh dikobok gak mami juga jangan gak tau ntar takutnya gak sopan kita kan gak tau adat disini itu ada tempelnya baru tempelnya salah bagus tuh yuk itu ya sejismen kemana tadi sama papi yuk pampan yuk 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 mau liat mau liat mau liat tuh ghibli nih ihh so cute kayaknya kayaknya barangnya ras kecil gak berani ntar rizmon itu ini banyak penyakperin apa aja apa itu ceh kartu ya oh enggak pin oh pin tapi random jadi gak tau ya isinya ya terus disini juga ada mystery box mystery box seperti ini ada ada berapa ini ya banyak loh teman-teman ini ini juga nih ini ya kita udah dari Kiyobisu daerah Rambel terus mau naik bus ke Gioto Station cuma antriannya panjang banget dan kita dok belum capek banget ini adalah tempat ketiga yang kita datangin sampai sore jadi kita memutuskan untuk naik taksi aja karena udah kita sanggup jalan seharian jalan sebuah tiga tempat tapi kita pulang ke hotel capek tidur capek banget ya tidur 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 pas Terima kasih telah menonton!